Itu sedikit Saya rasa kita semua orang NTT Tentu dikagetkan dengan berita ini Ada pun saya membuat video ini Karena ada menyebut dua gereja besar Di NTT Yaitu gereja katolik dan gereja gemit Malu, malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Ini adalah konten pertama pada awal bulan Juli tahun 2023 Dan kita disajikan sesuatu yang memukau Dan ini mungkin akan mengejutkan banyak orang Karena masalahnya di sini Pendeta Mel Atok ikut berkomentar tentang korupsi Yang dilakukan oleh Johnny Ciprit Dia adalah seorang Menteri Komunikasi Kalau tidak salah Karena dia tersangkut korupsi Tindak pidana korupsi sebesar 89 miliar Wow Dalam pembacaan dakwaannya Ketika di persidangan pertama Itu baru diketahui bahwa Uang hasil korupsinya itu Ternyata lari ke beberapa gereja di Nusa Tenggara Timur Berarti dia adalah donatur besar bagi gereja di Nusa Tenggara Timur Ini tentunya menjadi pukulan tersendiri bagi orang Kristen Dan juga bagi orang Katolik Karena yang mendapatkan uang gratifikasi tersebut Itu adalah orang Kristen dan juga dari gereja Katolik Dijelaskan berikut oleh Pendeta Mel Atok Saya bacakan sedikit dari CNN Kasus korupsi penyediaan menara bis transsever stasiun BTS Saya pikir sahabat Tuhan Villa Beberapa dari kita pasti sudah tahu tentang Hebohnya kasus korupsi yang terjadi di saat sekarang ini Dimana ciplet ini kemudian kemarin itu Mahfud MD juga membongkar sekitar 350 triliun yang dikorupsi ya Di bagian kementerian Luar biasa ya Dan ternyata salah satunya oleh kementerian Menkom Info ini kalau tidak salah ya Atau menteri apalah gitu ya Tidak penting bagi saya Ternyata uangnya itu diberikan sebagian untuk gereja Tidak tahu ini maksudnya untuk kepentingan pribadinya Atau memang untuk kepentingan gereja Atau memang ada rencana-rencana khusus Yang disiapkan oleh ciplet ini tadi Kita tidak tahu Tetapi yang pasti dengan begini Dengan ditangkapnya ciplet ini Itu akan membawa dampak buruk kepada kekristianan Akan membawa dampak buruk bagi kekatolikan Nah kekecewaan itu sampai kepada pendeta Mel Atok Yang kita kenal belakangan ini juga mulai viral Dan saya pikir dia adalah salah satu orang yang jujur mengatakan Kalau kekristianan itu mulai tumbuh Kekristianan itu mulai dominan Justru semakin aneh-aneh korupsinya Dilakukan oleh orang Kristen Kemudian di penjara itu dibenuhi juga orang Kristen Ternyata benar terjadi pada saat ini Ya salah satunya oleh menteri ini Ternyata korupsinya itu juga dilakukan oleh orang Kristen Dan duitnya dilarikan ke gereja Nah ulasannya mari kita simak Sampai Tuhan Tuhan Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Jumpa lagi dengan saya pendeta Mel Atok Pada kesempatan ini saya menyapa saudara sekalian Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat Diberkati terus mengandalkan Tuhan Dalam segala persoalan hidup kita Saya baru nonton di TikTok Dengan judul Breaking News Seputaran penggalan di Kompas TV Keliatannya persedangan dari kasus Pak Joni Plate Dan saya kaget Karena di video ini Mereka tulis bahwa memalukan gereja di NTT Terima uang haram Joni Plate Nah ini tentu mengagetkan kami semua Khususnya saya orang NTT Dan juga saya adalah warga gereja Bahkan saya adalah rohaniwan Saya sedikit kasih dengar penggalannya ya Pak Hakim atau siapa ini Ya Hakim kayaknya yang sedang baca Kasus Pak Joni Plate Joni Giral Plate Selama kurun waktu 2021 Sampai 2022 Mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menaksuman Junta Berupa pembayaran bermain golop sebanyak 6 kali Yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah Sembilan Terda'wat Joni Giral Plate Memerintahkan Anang Ahmad Latif Agar mengirimkan uang untuk kepentingan terda'wat Joni Giral Plate Yaitu A. Pada April 2021 Sebesar 200 juta rupiah kepada korban Bencana banjir di Kabupaten Belas Timur B. Pada bulan Juni 2021 Sebesar 250 juta rupiah Kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur C. Pada Maret 2022 Sebesar 500 juta rupiah Kepada yayasan pendidikan katolik Arnoldus D. Pada Maret 2022 Sebesar 1 miliar Kepada keuskupan Deusis Kupang 10. Terjawab Joni Giral Plate Sekitar tahun 2022 Menerima uang sebanyak 4 kali Ya, jadi itu sedikit Saya rasa kita semua orang NTT Tentu dikagetkan dengan berita ini Ada pun saya membuat video ini Karena ada menyebut dua gereja besar Di NTT Yaitu gereja katolik dan gereja gemit Dan kalau sudah bicara gereja Kami semua Menyadari bahwa Gereja ya Kalau bicara gereja ya Kami orang Kristen lah ya Itu sudah tidak pandang katolik atau protestan Saya Bicara ini Walaupun Memang kalau organisasi saya tentu Tidak menerima uang Uang itu Atau uang seperti itu Tetapi Tetapi Melalui video ini Saya Yakin sekali Bahwa Baik keuskupan Katolik di Kupang Atau yang di Mungkin di beberapa daerah lain Di NTT Termasuk GMIT Yang dimasukkan adalah gereja gemit Menerima bantuan itu Saya yakin bahwa Rohaniwan Rohaniwan Petinggi-petinggi gereja Pejabat-pejabat gereja katolik Yang berwenang Berurusan dengan Bantuan itu Maupun Petinggi atau pejabat gereja Masih Injil di timur Saya yakin sekali Bahwa Hamba-hamba Tuhan ini Mereka tidak tahu Mereka tidak tahu Menau ini dana Dana halal Atau dana haram Soalnya sifatnya kan bantuan Soal kasus Pak Joni Plate Seperti apa kan Masih terus dalam Proses hukum ya Kita tidak tahu Seperti apa Duduk berdirinya Saya pribadi Sebagai anak NTT Rohaniwan NTT Melihat apa yang Pak Joni Plate Alami Tentu kita Mendukung doa Supaya semuanya Terang-benderang Dan khususnya Tentu Pak Joni Plate Dan keluarga Dikuatkan Menghadapi Persoalan ini Tapi saya memang Tergerak buat video ini Karena menyebut Nama gereja Bapak Ibu Terkasih tahu Bahwa soal gereja Kalau sudah bicara Tentang gereja Gereja yang katolik Gereja yang universal Atau kami Kenal di dalam Pengakuan iman rasuli Versi protestan Gereja yang kudus Dan am Berarti itu Sudah bicara gereja Tidak pandang Denominasi Sekali lagi Kalau organisasi saya Kami tidak terima Bantuan itu ya Saya belum pernah dengar Kalaupun Andai kata Ada terima Andai kata ya Kalau saya tahu Saya tidak ada Tapi andai kata terima Atau mungkin Teman-teman dari gereja lain Atau mungkin agama lain Saya yakin Ya andai kata Itu benar-benar Uang yang Tidak benar Saya yakin Orang NTT Pasti tidak Tahu Yang mereka tahu Ini bantuan Ya Bantuan dari Pak Johnny Plate Dan tim Atau bagaimana Namanya Kalau kita ada bencana Ada apa Bantuan datang Ini kita kan sudah Tidak tahu lagi Ini dari mana Uang haram Halal Siapa mau cek Kita Pondisi Dalam musibah Jadi Saya sebagai Warga gereja Sebagai hamba Tuhan Gereja katolik Maupun gereja gemit Itu adalah Saudara kami Soal Isi pengajaran kami Beda-beda Ada yang Tidak sama Itu kita tinggalkan dulu Saya tidak sedang Bahas itu Saya Tidak selalu melihat Perbedaan Tapi saya juga melihat Persamaan-persamaan Karena kami Baik katolik Baik protestan Maupun saya Gereja karismatik Kami sama-sama Percaya Yesus Adalah Tuhan Dan Dalam percaya kami Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ya kami Diajarkan Di dalam Roma Pasal 12 Ayat 15 Bersuka citalah Dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah Dengan orang yang menangis Tidak ada kita yang sempurna Termasuk saya yang Membuat respon Respon dukungan Dan sekali lagi Dukungan saya Kita berdoa Buat Pak Johnny Plati Atau siapa pun pejabat Asal NTT Yang kena musibah Karena mungkin memang Melanggar hukum Dan lain sebagainya Kita tidak tahu lah Duduk berdiri Seperti apa Kita berdoa Supaya yang terbaik Dan apalagi sudah Menyangkut orang NTT Apalagi menyangkut gereja Kita berdoa Tetapi bagaimana ya Ya bisa saja sih Uang haram Uang haram Padahal babi yang dikatakan haram Haram lagi di mereka Tetapi kali ini Pendeta Melatok Uang hasil korupsi Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh